Selamat pagi dan selamat hari sahabat. Tajuk cerita bisian kita pada sahabat ini ialah Berdoa agar dapat bersekolah di sekolah Adventis mengenai Gorata dari negara Botswana. Saya dilahirkan dalam keluarga Seventi Adventis di negara Botswana di Afrika. Bapak saya seorang elder gereja tetapi ibu saya enggan pergi ke gereja. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Oleh itu, saya pergi ke gereja bersama bapak, dua abang lelaki, dan seorang kakak perempuan saya. Semasa saya berada di kelas tiga, bapak saya meninggalkan pekerjaannya di Botswana Railways dan memutuskan untuk menjadi ahli politik. Dia juga berhenti menghadiri gereja. Itu berarti kami semua berhenti menghadiri gereja. Selepas beberapa ketika, ibu mula menyedari bahwa hidup tanpa Tuhan tidak bermakna. Maka dia mau pergi ke gereja. Beberapa orang Kristian datang ke rumah kami dengan buku-buku untuk dijual. Ibu membawa kami ke gereja mereka pada hari Ahad. Semasa cuti sekolah, sebelum saya masuk kelas 8, ataupun tingkatan 2, penginjil literatur Adventis muncul di pintu kami dengan buku-buku untuk dijual. Ibu saya berminat. Dia membeli tiga buah buku karya Ellen G. White. Pelawat itu mengundangnya untuk mengunjungi gerejanya pada hari Sabat. Kami mula menghadiri gereja selepas itu. Tidak lama kemudian, ibu dibaptiskan. Pada ketika itu, saya berada di tingkatan 2 dan memikirkan sekolah tinggi. Ibu mula berdoa dan berpuasa kerana dia mau saya pergi ke Eastern Cat Academy, sebuah sekolah berasrama Adventis di Francistown, kira-kira 2 jam perjalanan dengan kereta dari rumah kami. Tetapi bapak menolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai wang untuk membayar pengajian. Ibu tidak putus asa. Dia terus berdoa. Saya berdoa dengannya. Dia membangunkan saya pada awal pagi. Dan kami berdoa bersama. Kami juga berdoa semasa kebakian pada waktu malam. Tetapi bapak saya tidak berubah pikiran. Saya memulakan tingkatan 3 di sekolah berasrama penuh di bandar lain. Berada di sekolah itu sukar. Sebilangan pelajar meminum alkohol dan menggunakan dadah. Guru-guru nampaknya tidak peduli sama ada kami membuat kerja rumah atau tidak. Setelah 2 tahun di sekolah itu, saya memutuskan bahwa saya tidak mau menuruskan lagi di sekolah itu. Saya memohon kepada bapak untuk mengizinkan saya pergi ke sekolah Adventis. Tidak. Katanya. Malam itu, saya menangis dan berdoa. Saya meminta Tuhan untuk menolong saya karena saya benar-benar ingin pergi ke Eastern Gate Academy. Tolong bantu saya untuk pergi ke sekolah Adventis jika itu kehendakmu. Saya berdoa. Keesokan harinya, saya bercakap dengan ibu saya. Dia membuka Alkitabnya dan membaca Masmur 30 ayat 5 yang mengatakan, Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat itu memberi saya harapan. Saya terus berdoa. Dua bulan kemudian, setelah percutian berakhir, saya bertanya kepada bapak saya lagi. Sama ada saya, boleh bersekolah di sekolah Adventis. Bapak terdiam sebentar. Saya tertanya-tanya, apa yang akan dia katakan? Baik. Katanya. Kamu boleh pergi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa Tuhan selalu mendengar. Segala sesuatu berlaku mengikut perancangannya jika kita mempunyai iman dan mentaatinya. Sekarang, seluruh keluarga saya telah bergabung dengan gereja Adventis, kecuali bapak saya. Doakan dia untuk kami dan sekolah. Eastern Gate Akademi berkongsi kampus dengan sekolah rendah Eastern Gate yang dibuka pada tahun 2017 dengan bantuan persembahan sahabat ke-13 yang dikumpul pada tahun 2015. Terima kasih atas persembahan misi anda yang menyokong sekolah Adventis di seluruh dunia. Sekian cerita misi kita pada sahabat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas persembahan misi kita.